Intro Selamat pagi Halo dengan saya Dara Fabian Kali ini saya akan membahas tentang permasalahan pori-pori besar Kenapa sih saya membahas ini? Jadi banyak pasien saya, pria maupun wanita Dia datang, dia ingin mengecilkan pori-pori yang besar ini Dia memiliki ruangan yang sama Jadi memang pada wanita ini Dia sudah mulai capek Karena setiap dia pergi harus make up dulu Untuk menutupi permasalahan tersebut Tetapi ketika dia kembali ke rumah Kemudian dia menghapus make up tersebut Dia memiliki keluhan yang masih sama Jadi sebenarnya untuk permasalahan pori besar ini Selalu dihubungkan dengan Beberapa faktor yang dapat menyebabkan permasalahan ini Jadi seperti Faktor usia Kemudian stres Kemudian paparan matahari Dan penggunaan beberapa produk Yang bisa memicu Atau menyebabkan terjadinya pori-pori besar ini Dan juga terkadang pasien pria pun Dia datang juga ingin mengecilkan pori-pori tersebut Karena kenapa? Karena mungkin bisa disebabkan Tuntutan pekerjaan Dan juga dia ingin tampil lebih pede Karena zaman sekarang tidak hanya wanita saja Pria pun juga ingin Dan ia ingin berpenampilan lebih baik Daripada sebelum-sebelumnya Jadi pada pembahasan kali ini Saya ingin membahas Atau mungkin ada treatment Atau solusi lah Yang kita bisa berikan kepada pasien Supaya pasien bisa puas Dan juga permasalahan yang dia miliki Bisa diselesaikan Jadi yang pertama Saya bisa memberikan terapi Seperti mesoterapi Kemudian penggunaan laser CO2 Dan juga yang terakhir Bisa dengan PRP Jadi yang pertama Saya akan membahas tentang mesoterapi Jadi untuk mesoterapi ini Saya bisa memberikan dua pilihan Yang pertama bisa menggunakan DNA Salmon Dan juga bisa dengan glass skin Jadi untuk DNA Salmon ini apa? Jadi dia ini seperti suatu booster Yang berisikan DNA Salmon Yang berfungsi untuk memperbaiki Struktural dari kulit ini Jadi memang pada kasus Porpori besar ini DNA Salmon ini memiliki peran yang baik Tapi tentunya kita harus tahu terlebih dahulu Apakah pasien memiliki alergi Terhadap Salmon atau tidak Dan juga seperti Keluhan seperti merah Kemudian gatel Itu harus kita perlimbangkan terlebih dahulu Jika pasien tidak memiliki alergi Kita bisa memperlimbangkan Untuk pemilihan terapi ini Jadi untuk pemilihan terapi ini Untuk DNA Salmon ini Biasanya kita lakukan Selama sebulan sekali Selama tiga kali Kemudian kita mundurkan Setiap tiga bulan sekali Selama tiga kali Baru nanti satu tahun sekali Nantinya akan memiliki Tekstur dan juga Konsistensi yang sangat baik Jadi yang kedua Tentang geleskin Jadi geleskin ini Merupakan campuran dari botoks Vitamin C Dan juga Obat bius Jadi berfungsi untuk Memperbaiki Struktural dan juga Pori-pori dari kulit ini Dan juga Dia memiliki efek glowing Tetapi Efeknya sangat minimal Kemudian yang kedua Bisa dengan Laser CO2 Jadi disini Selain Memperbaiki Untuk Bekas jerawat Atau mungkin Bopeng Jadi laser CO2 ini Bisa untuk Memperbaiki Pori-pori tersebut Kemudian yang ketiga Bisa juga dengan PRP Tentunya PRP ini Dia merupakan Platelet Ritz Plasma Yang dimana kita Nanti ambil Dari darah kita Kemudian nanti Diolah Di centrifuge Kemudian akan diambil Bagian plasmanya Tentunya Serum ini Mengandung Growth Factor Yang berfungsi Untuk memperbaiki Atau bisa Memperkecil Dari pori-pori tersebut Jadi itulah Beberapa treatment Yang bisa Kita berikan Kepada pasien Saya berharap Pasien memiliki Solusi Mungkin yang sebelumnya Pasien bingung Dia memiliki Terapi apa Atau mungkin Sudah beberapa kali Dia coba Di beberapa tempat Tapi dia tidak Memiliki hasil Tentunya Bisa datang Dan berkonsolasi Dengan saya Dan mencoba Itu terlebih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih